Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang Buhas Dedi. Kelompok kami terdiri dari Priyanti Bulansari, Aditya Indra, Chris Monika, Maharani Putri, Ishak Sahat, dan Susi Lawate. Paul Roger Lawrence lahir pada 26 April 1922 di Rossell, Illinois, adalah seorang sosiolog di Amerika, profesor selaku organisasi, dan seorang konsultan di Harvard Business School. Beliau dikenal dari karyanya dengan J.W. Lors tentang diferensiasi dan integrasi dalam organisasi yang kompleks. Lawrence memperoleh gelar AB dari Albion College pada tahun 1943 setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian gelar MBA beliau dapatkan pada tahun 1947 dan gelar PhD pada tahun 1950 di Harvard Business School. Setelah lulus, Lawrence memulai karir akademis seumur hidupnya di Universitas Harvard pada tahun 1947 sebagai instruktur. dia dianggap sebagai asisten profesor pada tahun 1950, Prof. Mathia pada tahun 1956, dan Prof. Penuh pada tahun 1960. Dari tahun 1967 hingga 1991, beliau adalah Prof. Perilaku Organisasi Weled Breed Dunham. Beliau telah menjadi profesor tamu di Institut Teknologi Masakus pada tahun 1973 dan di Universitas California Berkelai pada tahun 1984. Dari tahun 1975 hingga 1993, beliau juga menjadi direktur di Milipur Corporate. Dan dari tahun 1991 hingga 1995, beliau menjadi direktur di Hollingsworth dan Postpaper Perusahaan. Lawrence terpilih sebagai anggota Akademi Manajemen dan Akademi Manajemen Internasional. Beliau adalah anggota Asosiasi Sosial Amerika dan Masyarakat untuk Kemajuan Sosial Ekonomi. Untuk yang berikutnya ada Marcia Blencoe, adalah seorang partner di Bayern & Company. Pada saat ini berbasis di kantor Boston. Beliau bergabung dengan firma pada tahun 1988 dan terpilih untuk kemitraan pada tahun 1995. Marcia telah menghabiskan lebih dari separuh karir konsultasinya di London, melayani banyak klien Global Bayern. Marcia memimpin praktik organisasi Global Bayern. Dia memiliki pengalaman luas dalam desain organisasi, efektivitas keputusan, dan memimpin perubahan organisasi di berbagai sektor. Marcia telah menulis sejumlah artikel tentang organisasi, efektivitas keputusan, kepemimpinan, dan kompensasi eksekutif yang telah muncul di The Harvard Business Review, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Europe Business Journal, Harvard Management Update, dan World Economic Forum Global Agenda. Sebelum bergabung dengan Bayern & Company, Marcia Blencoe bekerja untuk Goldman Sachs. Di New York dan London. Dia memperoleh gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business, di mana dia menjadi R.J. Miller Scholar. Dia menerima gelar backholler di Sosienz di bidang matematika atau ekonomi terapan dari Brown University dan terpilih sebagai P.B.T.K.P. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana peran keputusan yang jelas meningkatkan kinerja organisasi. Keputusan adalah poin dunia bisnis. Setiap kesuksesan, setiap ketelakaan, setiap peluang yang diambil atau dilewatkan adalah hasil dari keputusan yang dibuat atau gagal dibuat oleh seseorang. Membuat keputusan yang baik dan mewujudkannya dengan cepat adalah ciri khas organisasi yang berkinerja tinggi. Membedakan mereka yang berkinerja terbaik adalah kualitas, kecepatan, dan pelaksanaan pengambilan keputusan mereka. Organisasi yang paling efektif mendapat nilai bagus pada jurusan tersebut mengarah kepada keputusan strategi mana yang akan masuk atau keluar, bisnis mana yang akan digunakan untuk membeli atau menjual, dan di mana letak pengalokasian modal dan bakat. Bahkan di perusahaan yang dihormati karena ketegasan mereka, bagaimanapun ada kemungkinan ambiguitas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk keputusan yang dipilih. Pengambilan keputusan dapat terhenti karena terdapat beberapa hambatan. Untuk yang pertama, ada pengambilan keputusan global versus lokal, yaitu dapat terjadi di hampir setiap proses dan fungsi bisnis utama. Keputusan tentang membangun merek dan pengembangan produk sering didapat terjerat di bagian ini. Ketika perusahaan bergumul tentang seberapa besar otoritasnya bisnis, bisnis lokal harus menyesuaikan produk untuk merek pasaran. Untuk yang kedua, mengambil keputusan pusat versus unit bisnis, yaitu cenderung menimpa perusahaan induk dan anak perusahaannya. Unit bisnis biasanya berada di garis depan, dekat dengan pelanggan. Pusat yang melihat gambaran besarnya, menetapan tujuan yang luas, dan menjaga organisasi tetap fokus pada kemenangannya. Yang ketiga, fungsi versus fungsi. Mungkin yang paling banyak mengalami kemacetan umum, biasanya berada di pabrikan. Kemudian yang terakhir, ada mitra dalam versus mitra luar, yaitu telah terbiasa dengan munculnya outsourcing, usaha patungan, analisis strategi, dan waralaba. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnandar, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya membersihkan kemacetan. Langkah paling penting dalam mengatasi kemacetan pengambilan keputusan adalah menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Pengambil keputusan yang baik mengenali keputusan mana yang benar-benar penting bagi kinerja. Kemudian model keputusan rapit. Di sini ada lima model keputusan rapit. Yang pertama merekomendasikan, yang kedua menyetujui, yang ketiga melaksanakan, yang keempat memasukkan, dan yang kelima memutuskan. Merekomendasikan, yaitu membuat proposal tentang keputusan kunci, mengumpulkan masukan, dan menyediakan data dan analisis untuk membuat pilihan yang masuk akal dan cepat waktu. Dan berkonsultasi dengan penyedia input, mendengarkan dan menggabungkan pandangan mereka, dan memenangkan dukungan mereka. Kedua menyetujui, menegosiasikan proposal yang dimodifikasi dengan pemberi rekomendasi jika mereka memiliki kekhawatiran tentang proposal asli. Meneruskan masalah yang belum terselesaikan dengan mempertimbangkan A dan F, yang tidak dapat menyelesaikan perbedaan. Jika perlu, berusaha lebih kuat dari apa yang telah direkomendasikan. Ketiga melakukan, meneksekusi keputusan setelah dibuat, kemudian melihat keputusan yang diambil dengan tepat waktu dan efisien. Keempat memasukkan, memberikan fakta yang relevan kepada pemberi rekomendasi yang menjelaskan kelayakan proposal dan implikasi faktis. Yang kelima, memutuskan. Berperan sebagai satu-satunya titik akuntabilitas. Membawa keputusan untuk ditutup dengan menyelesaikan setiap kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan. Mengkomit organisasi untuk melaksanakan keputusan. Perangkap peran keputusan. Dalam menetapkan peran keputusan, yang pertama, pastikan hanya satu orang yang memiliki B. Jika dua orang atau lebih berpikir mereka bertanggung jawab atas keputusan tertentu, maka akan terjadi tarik menarik. Kemudian, alasnya untuk penerapan A. Terlalu banyak orang dengan hak veto dapat melumpuhkan pemberi rekomendasi. Jika banyak orang harus setuju, Anda mungkin belum terlalu memaksakan keputusan dalam organisasi. Kemudian, hindari penugasan terlalu banyak. Ketika banyak orang memberikan masukan, setidaknya beberapa dari mereka tidak memberikan kontribusi yang berarti. Kemudian, modal rapit dalam tindakan. Contoh, di jaringan Departemen Store Inggris John Lewis, pembeli perusahaan ingin meningkatkan penjualan dan mengurangi kerumitan dengan menawarkan lebih sedikit modal pabrik garam dan merica. Perusahaan meluncurkan rangkaian produk yang efisien tanpa melibatkan staf penjualan. Akibatnya penjualan pun menurun. Nah, setelah mengunjungi toko, pembeli melihat bahwa biraniaga tidak memahami strategi dibalik rekomendasi. Telah membagi separuh ruang rak untuk menyesuaikan dengan pengurangan rentang produk, daripada mempertahankan ruang yang sama tetapi menyimpan lebih banyak produk. Untuk melatasi masalah ini, perusahaan memberi pembeli D tentang berapa banyak kategori produk yang akan dimiliki. Setelah penjualan, memiliki nilai A, jika alokasi ruang tidak masuk akal, mereka dapat memaksakan negosiasi tambahan. Mereka juga memiliki B, penerapan tata letak produk di toko. Setelah perang, keputusan diperjelas, penjual pabrik garam dan merica melebihi tingkat aslinya. Kemudian, pengambil keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik tergantung pada penetapan peran yang jelas dan spesifik. Rapit dan alat lain digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan yang telah memberi tim manajemen senior metode untuk menetapkan peran dan melibatkan orang yang relevan. Kuncinya adalah menjelaskan siapa yang memberikan masukan, siapa yang memutuskan, dan siapa yang menyelesaikannya. Lima huruf dalang rapit sesuai dengan lima peran penting pengambilan keputusan. Yang pertama, merekomendasikan atau saran. Menyetujui, ketiga melaksanakan, keempat memasukkan, dan yang kelima memutuskan. Seperti yang akan terlihat, peran tersebut tidak dijalankan secara berurutan. Nah, di dalam urutan ini butuh melakukan beberapa kebebasan dan membuat akronominya yang berguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan lima huruf dalang rapit tersebut. Merekomendasikan atau saran. Orang-orang dalam peran ini bertanggung jawab untuk membuat proposal, mengembulkan, memasukkan, dan menyediakan data dan analisis yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu. Dalam proses pengembangan proposal, para pemberi merekomendasikan, berkonsultasi dengan orang-orang yang memberi masukan, tidak hanya mendengarkan dan menggabungkan pandangan mereka, tetapi juga membangun pandangan mereka. Kesepakatan di sepanjang jalan. Para pemberi rekomendasi harus memiliki keterampilan analitis, akal sehat, dan kecerdasan organisasi. Kedua, setuju. Individu dalam peran ini memiliki hak veto, ya atau tidak. Atas rekomendasi tersebut, penerapan hak veto memicu perdebatan antara mereka dan para rekomendasinya. yang seharusnya mengharap pada proposal yang dimodifikasi. Kemudian, memasukkan. Orang-orang ini dikonsultasikan tentang keputusan tersebut, karena orang yang memberikan masukan biasanya terlibat dalam implementasi, pemberi rekomendasi, memiliki minat yang kuat untuk menanggapi nasihat mereka dengan serius. Kemudian, memutuskan. Orang dengan huruf D adalah pembuat keputusan formal. dia pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut, baik ataupun buruknya, dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap hubungan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk meningkat organisasi untuk bertindak. Dan yang terakhir, melakukan. Setelah keputusan dibuat, seseorang atau sekolah-sekolah orang akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. dalam beberapa kasus, orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan adalah orang yang sama yang merekomendasikannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, Pak Isnanda. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Isak Satur Biar Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai global versus lokal. Setiap perusahaan besar saat ini beroperasi di pasar global, membeli bahan baku di satu tempat, mengirimkannya di tempat lain, dan menjual produk jadi seluruh dunia. Sebagian besar berusaha secara bersama untuk membangun kehadiran dan keahlian lokal. Dan untuk mencapai skala ekonomi, pengambilan keputusan di lingkuan ini jauh dari muda. Seringkali, keputusan memotong batas antara manajer global dan lokal. Dan kadang-kadang di lapisan regional antaranya, investasi apa yang akan merampikan latai pasokan, seberapa jauh kita harus pergi dalam menestandarkan produk atau menyesuaikan untuk pasar lokal. Yalah, di sini ada perusahaan British American Tobacco, yang di mana cabangnya ada di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan Malang. Produk dari British American Tobacco ini mungkin teman-teman yang pengguna rokok tahu dengan rokok. Dan Hill, Lucky Strike, dan Star Mill, itu adalah produk dari British American Tobacco. British American Tobacco memiliki trik dalam pengambilan keputusan yang baik, yaitu untuk menghindari konflik tanpa pikiran global atau tanpa harapan lokal. Jika otoritas pengambilan keputusan miring terlalu jauh ke arah eksekutif global, referensi pelanggan lokal dapat dengan mudah diabaikan, merusak efisiensi dan kelincahan operasi lokal. Tetapi dengan terlalu banyak otoritas lokal, sebuah perusahaan cenderung kehilangan ekonomi, penting, atau peluang dengan klien global. Untuk mencapai kesempatan yang tepat, perusahaan harus mengenali sumber nilainya yang paling penting dan memastikan bahwa peran keputusan berbasis dengan mereka. Tantangan yang dihadapi oleh Martin Brockton, mantan CEO dan ketua British American Tobacco, ketika Brockton diangkat sebagai kepala eksekutif, Bud atau British American Tobacco kehilangan posisi dengan pesaing terdekatnya. Brockton tahu bahwa perusahaan perlu mengambil keuntungan yang lebih baik dari skala global. Tetapi peran keputusan dan tanggung jawab berselisih dengan tujuan ini, yaitu empat unik operasi geografis berlari sendiri secara otonom, jarang berkolaborasi dan kadang-kadang bahkan bersaing. Mencapai konsistensi di seluruh merek global terbukti sulit dan sinergi biaya di seluruh unit operasi sulit dipahami. Orang-orang yang ada di British American Tobacco bercanda bahwa ada tujuh perusahaan tembako terbesar di dunia dan empat diantaranya adalah British American Tobacco. Brockton bersumpah untuk mengubah garis pukulan tersebut. merek global yang dapat bersaing dengan British American Tobacco adalah Marlboro Altria Group yaitu sebagai pemenang mapan yang dimana produk dari Altria Group ini sudah terkenal di macan negara. Yang dimana produknya teman-teman mungkin tahu dengan produk rokok Marlboro itu adalah produk dari Altria Group. Altria Group dalam pembelian global bahan baku sangatlah penting termasuk tembakau lebih konsisten lebih konsistensi dalam inovasi dan manajemen pelanggan. Tetapi Brockton tidak ingin perusahaan kehilangan kegahiran dan kelaparan kompetitif di pasar lokal dengan mengenalihkan terlalu banyak kekuatan pengambilan keputusan dan eksekutif global. Langkah yang dilakukan Brockton Langkah pertama adalah mengklarifikasi peran untuk keputusan yang paling penting di bawah Brockton tim pengadaan global didirikan di kantor pusat dan diberi benang untuk memilih pemasok dan menegosiasikan harga dalam kualitas untuk bahan global termasuk tembak pocurah dan jenis kemasan tertentu yang menarik segera setelah tim global menandatangani kontrak dengan pemasok tanggung jawab bergeser ke tim regional yang mengejarkan rincian pengiriman dan layanan dengan pemasok di wilayah mereka sangat penting bagi orang-orang yang akan hidup dengan sistem baru untuk membantu merancangnya di British American Tobacco Brockton menciptakan kelompok kerja yang dipimpin oleh orang-orang yang dipilih orang-orang yang terpilih secara implisit atau eksplisit untuk peran kepemimpinan di masa depan dengan eksekutif senior lainnya termasuk beberapa laporan langsung sendiri Brockton menyatakan bahwa peran mereka adalah memberikan pasukan bukan untuk membuat rekomendasi Brockton tidak membuat kesalahan umum dalam mencari konsensus yang sering menjadi hambatan untuk bertindak sebaliknya ia menjelaskan bahwa tujuan bukan memutuskan apakah akan mengubah proses pengambilan keputusan tetapi mencapai pembelian tentang bagaimana melakukan sekuat mungkin peran keputusan baru memberikan fondasi yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi dengan sukses secara global sambil mempertahankan fleksibilitas di setingkat lokal fokus dan efisensi pengambilan keputusannya terjemur dalam hasil perusahaan setelah perombakan pengambilan keputusan British American Tobacco mengalami pertumbuhan hampir 10 tahun jauh di atas tingkat pesaingnya dalam penjualan keuntungan dan nilai pasar perusahaan telah melanjutkan memiliki salah satu saham terbaik di pasar Inggris dan telah muncul kembali sebagai pemain global utama di industri tembakau selamat pagi Pak Isnanda selamat pagi teman-teman disini saya akan menunjukkan presentasi dari pekanan saya masuk ke judul pusat versus bisnis unit peraturan pertama untuk membuat sebuah keputusan yang baik adalah dengan melibatkan beberapa orang yang tepat di lingkungan organisasi yang tepat bagi kebanyakan perusahaan tindakan yang serupa dapat terjadi di antara eksekutif tingkat pusat dan manager unit bisnis ketika sebuah perusahaan sedang mengalami pertumbuhan dan tingkat operasinya lebih kompleks bagaimanapun juga para eksekutif senior tidak dapat lagi menguasai beberapa hal yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam setiap bisnis begitu juga jika terlalu banyak keputusan yang terlalu dibuat dan diputuskan maka pengambilan keputusan seketika itu pula akan berhenti selanjutnya peluang pertumbuhan menyebabkan beberapa masalah untuk itu get atau rumah america produk di akhir tahun 2000 melalui pertumbuhan organik akuisisi dan kemitraan divisi farmasi telah mengembangkan tiga unit bisnis yang cukup besar yaitu bioteknologi vaksin dan produk farmasi tradisional meskipun setiap bisnis yang dijalankan memiliki dinamika pasar secara operasi dan fokus kepenitian sendiri hal yang terpenting dari sebuah keputusan sangat penting yang didorong ke satu kelompok eksekutif senior hal itu adalah sebagai sinyal bagi kami bahwa tidak dapat mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan salah satu masalahnya yang mengkristal bagi Wiat adalah ketika manajer dalam bisnis bioteknologi melihat beberapa peluang penting tetapi dapat dengan mudah merusak untuk membangun posisi terdepan dengan Ender seorang reumatoid yang menjanjikan obat artritis ini berarti pesaing sedang mengerjakan kelas obat yang sama jadi Wiat harus pindah dan meningkatkan kemasitas produksi dengan membangun pabrik baru yang terletak di Green Castle Business Park di Dublin Jelandia tapi di tengah-tengah proses ini eksekutif Wiat Permacetical melihat masalah yang lebih besar perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang akan mendorong lebih banyak keputusan turun ke unit bisnis dimana pengetahuan operasional adalah terbesar dan meningkatkan keputusan yang diperlukan masukan tim senior seperti strategi pemasaran dan kapasitas produksi dalam waktu singkat Wiat memberikan kewenangan bagi banyak keputusan untuk manajer unit bisnis meninggalkan eksekutif senior dengan hak veto terhadap beberapa isu yang lebih sensitif terkait dengan Green's Castle namun setelah keputusan investasi dibuat banyak keputusan berikutnya tentang bisnis Enbrel terletak pada Kapan Renmon Wakil Presiden Eksekutif dan Manager Umum Divisi Bioteknologi Wiat dan Tim Manajemen barunya Sekian presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Selamat pagi Pak Isnanda Selamat pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Chris Monica Nomor mahasiswa 29618 Disini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Materi yang akan saya bahas adalah fungsi versus fungsi Keputusan yang melintasi fungsi adalah beberapa hal yang paling penting di peran perusahaan Sebuah aksioma bisnis penting untuk sampai pada jawaban terbaik perusahaan dan pelanggannya Yang dimaksud dengan aksioma adalah suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti Walaupun pengambilan keputusan yang berubah-ubah tim fungsional tetap menjadi tantangan konstan bahkan untuk perusahaan terkenal karena dapat melakukannya dengan baik seperti Toyota dan Deal Pembahasan disini adalah kurangnya kejelasan tentang siapa yang membeli ide misalnya di pabrik mobil global yang kehilangan pencapaiannya untuk meluncurkan model baru dan harus menanggung akibatnya dengan jatuhnya penjualan ternyata pemasar dan pengembang produk begitu bingung tentang fungsi mana yang harus bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang fitur standar dan rentang warna untuk model baru Spedan Lewis yang membangun bisnis sejak awal abad ke-20 adalah pelopor dalam kepemilikan karyawan kuat hubungan antara manajer dan karyawan menyerap setiap aspek rasional toko dan tetap penting bagi perusahaan karena berkembang menjadi bisnis milik karyawan terbesar di Amerika Serikat kingdom dengan 59.600 karyawan dan lebih dari 5 miliar von Sterling pendapatan pada tahun 2004 seperti yang John Lewis katakan bahwa bagaimanapun dengan warisan kerjasama dan kerja tim pengambilan keputusan lintas fungsi bisa sulit dipertahankan misalnya itu seperti pabrik garam dan merica John Lewis yang membagakan sendiri pabriknya karena memiliki banyak pilihan yang hampir mengisi 50 SKU pabrik garam dan merica sementara sebagian besar pesaing hanya menyediakan sekitar 20 SKU sehingga perusahaan pembeli harus melihat peluang untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi kompleksitas yang dimaksud dengan kompleksitas itu adalah suatu indikator antar hubungan di dalam suatu projek yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan perlu adanya keahlian untuk mengelolanya menawarkan sejumlah kecil produk populer dan dipilih dengan baik di masing-masing titik harga dan gaya dari beberapa pertanyaan seperti siapa yang berhak memutuskan produk mana yang akan menjadi standar siapa yang berhak memutuskan warna apa yang akan ditawarkan dari kedua pertanyaan di atas pengembang produk dan bagian pemasaran masing-masing mereka menjawab bersedia namun dengan presentasi yang berbeda yaitu 64% pengembang produk berkata kami bersedia 77% pengembang produk berkata kami bersedia sedangkan jawaban dari pemasar yaitu 83% pemasar berkata kami bersedia dan 61% pemasar berkata kami bersedia tak heran model-model baru pun mengalami penundaan siapa yang memiliki ide sepenuhnya melibatkan staff penjualan karena jika staff tidak memahami strategi dibalik seleksi baru akan mengakibatkan para penjual terpaksa memotong ruang rak menjadi dua bagian untuk menyesuaikan pengurangan jangkauan untuk memperbaiki masalah komunikasi John Lewis memberikan keputusan yaitu pembeli diberi D tentang berapa banyak ruang untuk mengalokasikan ke setiap kategori produk mereka juga punya tanggung jawab untuk menerapkan tata letak produk di toko hasilnya penjualan pabrik garam dan merica naik jauh di atas tingkat aslinya jadi dapat disimpulkan seseorang perlu berpikir secara objektif dimana nilai dibuat dan menetapkan peran keputusan yang sesuai menghilangkan kemacetan lintas fungsi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perpindahan tanggung jawab pengambilan keputusan antara departemen dan lainnya lakukan dengan memastikan bahwa orang-orang dengan informasi yang relevan diizinkan untuk membagikannya pembuat keputusan itu penting tentu saja tapi lebih penting adalah merancang sistem yang menyelaraskan pengambilan keputusan dan menjadikannya rutin sekian presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih selamat pagi Pak Isnanda selamat pagi teman-teman semua disini saya akan melanjutkan presentasi tempat teman saya mengenai inside versus outside partners kita sering mengetahui bahwa di sebuah perusahaan pasti kita akan menemui sebuah masalah entah itu dalam organisasi maupun dalam tim yang ada di perusahaan tersebut nah perang atasan saat seperti ini harus membuat dan merancang sebuah keputusan agar dapat menyelesaikan masalah ini nah keputusan tersebut harus tersampaikan secara jelas baik dan bijak dan harus dimengerti oleh semua orang karena itu dapat membuat keputusan itu menjadi lebih efisien dan lebih baik untuk dilakukan membuat atau mengambil keputusan dalam suatu organisasi itu cukup sulit mencoba untuk membuat keputusan di antara organisasi yang terpisah di berbagai benua mempertambah kesulitan yang dapat memperbatalkan strategi terbaik nah disini misalnya saat pandemi seperti ini kan beberapa perusahaan menyuruh pegawainya itu untuk pekerja dari rumah misalnya di perusahaan tersebut ada masalah kerja yang harus diselesaikan otomatis untuk bertemu saja itu sangat sulit dan itu bisa membuat sebuah keputusan itu menjadi tidak efektif seperti itu lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan keputusan ini seperti keputusan mana yang harus dibuat secara internal dan manakah yang didelegasikan kepada mitra nah perusahaan itu belum tentu menjawab dengan benar tentang siapa yang seharusnya memiliki kekuatan untuk memutuskan dan mereka melakukan pendekatan yang salah dalam mengasumsikan bahwa susunan kontraksual dalam memberikan jawaban itu benar atau salah untuk menjawab pertanyaan yang relevan tadi selanjutnya adalah keputusan sebagai penggerak suatu organisasi yang pertama itu menentukan karakteristik berkinerja tinggi disini maksudnya di dalam suatu organisasi itu pasti setiap orang mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan itu sangat cepat apalagi di dalam organisasi itu tidak hanya ada satu atau dua orang pasti ada banyak orang di dalam organisasi tersebut nah di setiap orang itu pasti mempunyai ide-ide yang dapat membuahkan pendapat untuk memberikan keputusan yang terbaik sehingga itu dapat mempermudah perusahaan untuk menyampaikan keputusan tersebut lalu yang kedua adalah beberapa keputusan lebih baik daripada yang lain disini maksudnya dalam membuat keputusan di suatu bisnis itu kita harus melihat dan membangun nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut karena itu sangat penting apalagi dari keputusan yang diambil ini dapat menjadi strategian terbaik dan besar yang dapat dilakukan oleh perusahaan tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan keputusan operasional karena keputusan operasional itu juga sebagai penggerak di mana bisnis dapat melaksanakan dengan efektif selanjutnya tindakan adalah tujuan disini maksudnya membuat keputusan yang baik itu tidak hanya selesai dengan keputusan yang hanya sesaat tetapi juga harus dibersamakan dengan implementasi dan pelaksanaan dan sebuah tujuan itu juga harus disetujui oleh para anggotanya selanjutnya ambiguitas adalah musuh untuk menghindari ambiguitas ini atau ketidakjelasan ini dan menghindari kemacetan setelah penundaan kita harus jelas dulu di bagian pertanggung jawaban supaya jelas pada siapa yang membuat keputusan siapa yang memberikan hasil keputusan yang terbaik dan siapa yang harus melaksanakan keputusan tersebut selanjutnya adalah kecepatan dan adaptasi yang terpenting disini maksudnya perusahaan yang biasanya bisa membuat keputusan itu baik dan benar dan cepat itu biasanya mempunyai metabolisme yang tinggi metabolisme disini maksudnya mungkin seperti kinerja yang dia lakukan atau cara kerja yang dia lakukan sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada serta mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin dihadapi mereka saat itu dan biasanya ini tuh dapat membuat orang tuh saling mengerti dan dapat membuat keputusan itu menjadi lebih efisien selanjutnya peran keputusan melampaui bagian organisasi itu maksudnya adalah dalam sebuah keputusan itu tidak ada struktur keputusan yang sempurna kuncinya adalah kita harus melibatkan orang sesuai dengan level pada organisasi yang tepat yang ketujuh organisasi yang selaras memperkuat peran disini kita harus mengingat bahwa peran keputusan itu juga sangat penting tetapi jika organisasi itu tidak memperkuat pendekatan antar yang ada di dalam organisasi itu dengan pengambilan keputusan melalui tindakan informasi budaya dan perilaku itu tidak akan membuat keputusan itu berjalan secara efisien lalu yang kedelapan adalah practicing beach preaching itu maksudnya kita tuh harus melibatkan orang lain dalam membuat keputusan dan kita harus memberi motivasi pada mereka sehingga dapat membuat mereka itu berpikir jenis dalam memberikan saran atau pendapat untuk keputusan yang akan dilaksanakan nantinya pada perusahaan selanjutnya jika manajer tiba-tiba menyadari bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk duduk dalam rapat dan bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana itu adalah sinyal awal bahwa perusahaan menjadi lebih baik dalam membuat keputusan saat rapat dimulai dengan pemahaman bersama tentang siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan yang berharga dan siapa yang memiliki metabolisme pengambilan keputusan organisasi akan mendapat dorongan tidak ada tuas tunggal yang mengubah organisasi yang menantang keputusan menjadi organisasi yang didorong oleh keputusan tentu saja tidak ada blueprint yang dapat menyediakan semua kemungkinan dan perubahan bisnis yang pasti akan dihadapi oleh perusahaan perusahaan paling sukses menggunakan alat sederhana yang membantu mereka mengenali potensi hambatan dan memikirkan peran dan tanggung jawab keputusan dengan setiap perubahan dalam lingkungan bisnis itu sulit dilakukan bahkan lebih sulit bagi pesaing untuk meniru tetapi dengan mengambil beberapa langkah yang sangat praktis perusahaan manapun dapat menjadi lebih efektif dimulai dengan keputusan berikutnya yang akan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah yang akan mendatang sekian presentasi dari kami jika ada kesalahan kami maaf terima kasih terima kasih terima kasih